Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Berhenti mati Wah... Hebat lu Son Jadi...lu yang ngebunuh Son? Ntar dulu dengerin dulu Bukan gue yang ngebunuh Nah lu... Dahlia? Samson? Lu berdua emang bener-bener munafik Lu bilang lu ga ada hubungan lagi Yedahlie, yedahlie Bini Latip gak nape nape ya dah liye ya dah liye bini latif ga nape nape bapak lu kekodok ya bapak lu kekodok nyala deh agak Cina lagi bersih bersih kalo lu caranya begini begini terus nih yaudah deh ntar malem nyacarin tuh perempuan besok pagi pagi babe lu yang ngawinin lu sama tuh perempuan sekali kagak tetep kagak biar kagaknya sama bapak nurunin 100 bidadari dari kayangan 150 potong model sama 1000 juta bintang iklan latif ga bakalan ngodek latif tetep sama dahlia tolong dong nyabe ngertiin perasaan latif sekali nih aja ngaco ente mana ada perempuan yang ngomong ente darah ente tuh udah kecampur sama minyak tane ngaca ente emang lu ga kapok-kapok ditolak terus sama dahlia ini aja udah gerah tau ga sih udah gerah iya nya bapak latif kan ga jelek-jelek bener coba kalo latif dipakein wik udah kayak amita bacan terus kalo wiknya bule udah kayak si pretestelon yang main rambut ganteng-ganteng aja kok ya gimana gitu dah jangan pake ribut dah latif boga lagi dah pokoknya latif mohon sekali lagi nih yang terakhir bener-bener mainnya sama bapak ini lamarin latif dah medallian terakhir bener dah oh jadi ente seneng ya kalo bapak lu ini perang teluk sama si manap jawab gak 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 ya masih latif nih ya bapak latif kan anak atu-atunya anak semata bayang belabela latifkan sebentar lagi juga ada direktur Pertamina latif akan bahagiai teman babi teman ahliya kita keluarga kecil sejahtera bahagia bener-bener nih kenapa-nya be sekali ini aja ngelamarin doang udah deh bapak kita pulang aja deh ini otak nih bikin malu nih anak nih wah wah ya pernah nah be, lakit lempar saya ngomong nih nyala be kampret nih sebenernya ini gua anak kandung apa anak piri sih hidup dibikin belangsak mulu gak gara samson, kampret nih kalo begini carainya gua harus cari akal biar itu orang tua kolot mau ngelamarin gue sama Dahlie suruh langsung ke tempatnya om manap dilamarin, nam bagaimana carainya ya gua ngambil pusing cuma otak gua gede, hidung gua lolos kalo begini doang gua nyerah Dahlie, I'm coming sayang sabar ya, jangan apa-apa dong saliang sekarang nyak gue udah ngerestuin kalo gue mau balik lagi sama Dahlie nah nyak gue juga udah ngijinin kalo gue mau pisah ngamih ning jahri itu bener-bener bagus tuh pantes sam di tadi gue koke lu berbunga-bunga eh komet muke gile lu kalo ngomong yang bener dong kalo muka gua ada bunganya, yang ada gua dikerubutin tauon hehehe Jack, Matt, tetapi gua bingung nih gua mesti kemana dulu ning jahri dulu, apa Dahlie dulu ya elah gak mungkin lah ketempat ki jarot, dia kan udah meninggal lu harus nemuin Dahlia dulu tanyain dia, apa udah punya pacar apa belum salah lu, yang bener itu son lu tuh ke jahri dulu soalnya jahri itu bini lu iya iya bener-bener ade lu ditanggil sama pak mandor ini sih penting banget ade apa gue gak ketau kenapa lu ditungguin proyek hehehe asik ade proyek lagi nih arti ada proyek ada makanan eh Madiro dok lu berdua ya yang ada di otak lu cuman duit ame makanan kagak ada yang lain eh komet kojek kita memang harus tolong menolong karena tolong menolong hitungannya ibadah papa ini samson orang hebat di kampung ini hehehe 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 samson saya komet teman samson kojek juga hehehe begitu dek saya minta tolong saya sudah menggunakan beberapa alat berat terutama boldoser loader untuk menumbangkan pohon itu tapi pohon itu gak bisa tumbang juga bagaimana ini ya tetapi kenapa ade dukun saya sudah putus asa terpaksa saya menggunakan beberapa dukun tapi hasilnya ya begitulah tidak ada hasilnya juga astaghfirullahaladzim bang mandor bang mandor ini pasti biasanya apa itu yang kayak dokter apa ya insinyur insinyur bang mandor pasti insinyur udah jelas pintar otaknya encer sebabnya sekolahnya udah pasti lama kenapa percaya ame dukun untuk dukun bang mandor belum tentu SD nya aja tamat eh pak mandor ini samson SD nya juga kagak tamat tapi dia bisa jadi bulldozer untuk merubungin tepon malikipi loh kenapa jadi buka kartu gue orang orang semua udah tau son kalo lu itu kartunya 99 alias QQ kalo lu udah maju semuanya tepar tepuk tangan obat samson oke udah udah kagak usi tepuk tangan bang mandor kalo begitu saya coba tolongin ya rubuin ini pun tetapi saya minta tolong semuanya binggir tetapi doain ya dari jauh ya silahkan lengkap langkap 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 gara-ngap halo mungkin eleger kan Badan gue, badan gue kenapa kayak ada yang ngelitikin Dia tidak tahu Kalau pohon keramat itu ada penunggunya Dijaga lima jin sakti Saya saja tidak mampu untuk mengusirnya Ayo Son, sekali lagi Son Gue yakin pasti lo bisa Son Ayo Son Boleh-boleh-boleh Kenapa Pak Demrinding Jangan-jangan nipu on adik penunggunya Ya Allah Beri Samson kekuatan ya Allah Karena hanya dengan seizinmu Samson bisa robohkan pohon ini Oh my God Aduh Dek Saya terima kasih banget Dek Aduh Ini sekedar untuk Bang Mandor Kaga usia terima kasih ame Samson Terima kasih ame Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan izin Allah Maka pohon ini bisa Samson robohin Jelek banget Stop, stop, stop Ada pansinya pakai sotel segala Ada setelnya pansinya Lihat Bang Itu kan rumahnya Dahlia kan Bang Nih, 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 nih Ngapain nyak di bawah ke sini? Eh, nyak ngapain di bawah ke sini? Ngapain ente ajak nyak sama Babeloni ke rumah si Manap? Ke rumah si Matre Nyabe, gak kenapa-kenapa ya Maksud Latif Sekalian mau lamarin Latif medali ya Sekalian lewat gitu nyabe Astagfirullahaladzim Latif Latif Ente udah ngebohongin aneh Aneh pikir ente bener-bener Mau ngajak nyak sama Babeloni kondangan Mana Babeloni pake baju keren kayak begini Pake bawah kado lagi Maksud Latif Ntar kendangannya belakangan Jangan depanan Ntar kalo depanan Yang lain gak kebagian makan Abis babeloni gulung Ya kan? Maksud Latif begini, Be Om Pak Bimana kan Sekarang udah gak ada darahnya Udah ancuran-ancuran Jatau miskin Bener-bener Nah, Latif yakin bener nih Yakin seyakin-yakinnya Kalo Latif dateng nih Lamar Latif pasti diterima Latif akuin kok nyak, Be Bener-bener Latif gak ganteng-ganteng banget Sedeng Ya kan, Om Jagir? Ngadang-ngadang-nape kan? Bener Bang Ingat Bang Si Laturohmi itu Ngafusin dosa Manjangin umur Bener Jangan ke anak sekarang Manjangin yang gak-enggak Dan lagian nih Latif nih Cintanya udah mentok Sama dahliye Anak yakin Seyakin-yakinnya Seratus persen Terusin, terusin Kalo Latif gak dikawinin Bisa Fatabin bahaya Ente mu Jagir Udah kena virusnya si Latif Ente udah kena virusnya, Be Abang Yang ada Virus 10 burung Ini burung Cari sarang burung Keceng waktu Aduh rompongan biasa Bos, bos, bos Bos Rompongan biasa Calon mertuwe Om Papi mana? Latif Eh, Om Papi Latif 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 Om Papi Hei, hei 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 denger ya Sebenernya gue gak ada ibu urusannya melo Tapi kalau lo tahu, gue hormatin Ngomongin disini aja Iya Om Papi manap Gak kenapa nape kan Om Papi sehat-sehat ya Begini tuan-tuan yang ganteng-ganteng Bagaimana kalo kita cari tempat yang Bonavide Di warung Tegal Tampang-tampang ente kan Mu Feng Mu Ka Fengin makan Sekut ente Abu Zaham Iya naam, naam Ana diem Ya Begitulah kelakuan Samson akhir-akhir ini Kenapa nenek jahra bisa akrab lagi ame Alponjo Padahal gue lagi nyelidikin Alponjo Di YAP bukan Yang ngebayarin tuh aki-aki Buat ngebunuh babi gue Ameh babi nyening jari Sabar Zahra Lu tenangin hati lu Jangan sedih kayak gini dong Kalo memang Samson gak butuhin lu lagi Lu jangan putus asa kayak gini Lu mau tau Lu itu orang paling cantik yang pernah gue kenal Gue yakin Pasti Banyak laki-laki yang suka sama lu Bahkan Lebih segala-galanya daripada Samson Samson itu apa sih? Udah kampungan Beko Dan sekarang apa? Dia hianatin lu kan? Bang Alponjo Kenapa sih? Dari dulu sampe sekarang Bang Alponjo kagak perni berhenti ngejelekin Samson Bang Alponjo mau nyape? Lu itu emang laki-laki pengkhianat Bencingat Abonso Lu balik aja Gue mau ngomong sama laki-laki munafik ini Kau lu belum ngomong-ngomong juga? Lu ngapain pake bawa keluarga? Pakai bawa kado segala lu Buat apain lu kado? Om Papi Nggak kenapa-napa ya Latif emang bawain beginian sengaja Buat seserahan buat my darling Dali ya Sebagai tanda cinta kasih Latif yang bener-bener murni Tulus Lu jangan menghina gue ya Mentang-mentang udah susah sekarang Om Papi Latif gak ngina-ngina om Papi Maksudnya habis ini bener-bener menghina Bener-bener tulus nih Dari Latif bener-bener nih buat my darling Dali Kaga menghina Nggak ngina apaan sih? Nih Nih Jelasin dong jelasin gimana? Ehm begini ya mister mana? Sekut nanti Abu Jahal Emang mukanya kayak Abu Jahal? Enggak enggak mirip adanya Nih bagaimana nih Om Papi? Udah deh Udah deh Udah deh Tip Sekarang mendingan ente pulang Ente tau kan Tip Perempuan di dunia ini satu banding tujuh Besok ente aneh kawinin sama tujuh perempuan sekalian Hahaha Aduh Aduh Semang mau orang saya deng bapak Silo man tokek Diam lu Gue robek mulut lu nih Beh Udah Babeh diem aja selo Biar nih Om Jakir yang ngomong sama Om Papi Ya Ngomongmu udah diem aja Ehm begini Babeh diem Jangan banyak ngomong Latif Kenapa sih lu jadi anak yang susah diatur? Udah malah Kira pulang aja Nyabeh Susah diatur Babeh nyabe gimana ini untuk urusan Anlatif Udah butan Adi bener-bener nih Nyabeh Om Papi Lati pun Ah Aduh Apaan lagi nih? Latihan Jaki satu nih Ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah pulang-pulang ya? Iya Beh Ada apa sih? Kok ngumpul semua disini? Udah jangan pake nanya dulu Masuk bawah si Rocky Ini Biar ini urusan Babeh Masuk dulu beh Daliye Daliye medali Bambang tiga tetap menapai sayang Daliye medali Daliye medali Bambang tiga tetap menapai sayang Eh makannya ke otak Daliye Tuh 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 Bos Minyak tamah isinya Alah Bos Tanya Keteng Diketeng Keteng Keteng Neng Jara Samson tau Samson udah nyakitin hatinya Neng Jara Perasaannya Neng Jara Tetapi sumpih demia Allah Neng Jara Demi Rasulullah Samson kagak pernah adennya sengaja Nyakitin hatinya Neng Jara Samson yakin Neng Jara juga pasti ngerti Kenapa dulu kita terpaksa nikah Nah terus Sekarang Kita mesti berbise Son Lu emang gak pernah ngerti bagaimana perasaan perempuan Ya Allah, Samson ngerti nih nyara Samson ngerti Tetapi Samson gak gak bise Terus-terusan ngebohongin perasaan Samson Hati Samson Samson gak gak bise nih nyara Kalau Samson terus-terusan ngebohongin begini Hidup gitu Agak bakal bahagiai nyara Gue gak pantas lagi Untuk nangis di depan lo Gue gak bisa ngelalangin lagi Hubungan lo sama Dahlia Dan lo nikah sama Dahlia Lo udah nyancurin hidup gue, Son Lo udah nyancurin hati gue Gue ini emang perempuan, Son Gue ini lemah Tapi jangan lo pikir Kalau gue gak bisa berbuat apa-apa Untuk ngebohongin berbuatan lo sama gue Astagfirullahaladzim Menenggara 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 Samson mesti bagaimana nih Kalau udah begini Astagfirullahaladzim Menenggara 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 Terima kasih telah menonton!